Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan Made Artayaza. Kali ini akan saya bahas tentang living cause pribadi saya selama sebulan di Suri, Switzerland. Pengen tahu berapa pengeluaran saya atau pengeluaran tetap per bulan tinggal di Suri, Switzerland. Ini liputannya. Hai kawan-kawan, Suri sudah dikenal oleh dunia merupakan salah satu kota termahal di Eropa ataupun dunia. Nah, jika kalian tidak pintar dalam mengelola keuangan ataupun pendapatan kalian, jadi bisa repot. Baik itu pribadi maupun keluarga anda. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendapatan ataupun living cause saya, pengeluaran saya selama sebulan. Jadi, ini adalah konten tentang pengeluaran tetap saya per bulan tinggal di Suri, Switzerland. Nah, mungkin bagi semua orang rumah ataupun apartemen di Switzerland benar-benar sangat mahal. Ya, bisa itu sampai dari Rp1.500 bahkan sampai Rp3.000-Rp5.000 itu ada. Tergantung memang tergantung dengan kebutuhan kalian ataupun selera masing-masing individu. Buat saya, tidak masalah yang penting, saya bisa tinggal, bisa bekerja, bisa berteduh, bisa nonton TV, dan bisa makan, bisa masak, dan lain sebagainya. Nah, pengeluaran saya yang pertama adalah rumah ataupun apartemen. Saya membayar rumah dengan partner saya sebesar Rp950.000. Nah, jadi kita bulatkan menjadi Rp1.000.000. Jadi, dibagi dua, kita selalu membayar rumah itu dari dulu sekali selalu berdua. Jadi, saya membayar selalu Rp500.000. Nah, kenapa saya membayar 3 Simmer Wonung sangat murah? Anda bisa lihat di Youtube-Youtube saya sebelumnya, saya sudah pernah membuat Youtube bahwa ada Wonung, dry Simmer Wonung, di Suri dengan harga di bawah Rp1.000.000. Nah, untuk pengeluaran tetap saya, yang pertama sebesar Rp500.000.000 adalah apartemen dengan luas 72 m2, 3 Simmer Wonung, dengan lokasi di kota Suri. Kemudian tetap yang kedua adalah ansuransi. Ya, jadi orang yang tinggal di Suri ataupun Switzerland itu harus mempunyai ansuransi. Asuransi atau perusahaan ansuransi itu banyak sekali. Anda bisa memilih dari yang paling murah atau yang paling mahal. Nah, kebetulan saya memilih yang dibilang murah juga oke, dibilang sedang-sedang juga oke. Saya, asuransi company saya namanya Asura. Nah, per bulan saya membayar cuma Rp278.000.000. Itu artinya, itu sangat basic ya. Jadi, itu artinya kalau saya sakit, kemudian membayar Rp300.000.000, saya harus membayar sendiri. Dan, asuransi atau asuransi saya itu akan membayar jika saya sakit dan biayanya di atas Rp2.500.000, baru asuransi yang bayar. Tapi, syukur dari tahun 2006 sampai sekarang, mudah-mudahan belum pernah saya masuk rumah sakit dengan penyakit yang serius. Ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian pengeluaran tetap yang kedua adalah, ini mungkin tidak semua orang mempunyai adalah Drete Swile. Drete Swile ini adalah tabungan pribadi yang kita tabung tentunya bisa mengurangi pajak yang kita bayar. Nah, di Switzerland ini kan ada tiga pol. Pol pertama itu, yaitu AFAO, di mana setiap orang akan mendapatkan kalau dia bekerja ya. Kemudian otomatis sudah dipotong 5% dari penghasilan. Jadi, semua orang akan mendapatkan sejenis pensiun sesuai dengan berapa banyak dia bekerja. Kemudian yang pol kedua, ada pensiun kase. Nah, ini pengen kase ini juga besar-kecilnya akan ditempukan oleh penghasilan kalian masing-masing. Nah, kemudian ada yang ketiga, namanya Drete Swile. Drete Swile ini, kalau kalian punya uang lebih misalnya, bisa dimasukkan ke sini. Jadi, tidak semua orang bisa kalau kalian misalnya dapat Rp. 2.000 gitu, kayaknya belum bisa. Karena dulu saya pernah mencoba untuk masukkan uang ke sini, tapi dikembalikan. Karena penghasilan saya waktu pertama-tama mendirikan sebuah perusahaan, itu tidak balan. Jadi, ada beberapa persaratan. Oke, yang keempat adalah telpon. Nah, telpon saya bayar setiap bulannya, bulan ini ya, saya pakai, karena dia yang paling, bulan ini yang paling banyak yaitu 60,40 franc. Jadi, saya pakai internet pribadi, kemudian seperti ini sekarang pakai Youtube, itu per bulannya 60,40 Swiss franc. Nah, itu unlimited saya pergunakan. Dan kemudian yang 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima, ada transportasi. Kebetulan saya tinggal di Kota Suri dengan banyak transportasi. Ada tram, ada bus, ada juga train. Apalagi ada boat. Nah, itu bisa dipergunakan semuanya dengan satu tiket. Nah, saya menggunakan abu tahunan, itu sebanyak ataupun harganya 800 Swiss franc per tahun. Nah, kenapa murah? Karena saya mengambil abu tahunan ini jam 9 atau 9 urpas. Jadi, abu saya ini hanya bisa digunakan setelah jam 9 pagi ya. Jadi, kalau mau jam 8, saya nggak bisa mempergunakan itu karena rush hour. Mereka, makanya Swiss, transportasi Swiss itu pinter. Jadi, buat Anda yang kepingin, karena saya tuh selalu kerjanya jam 10. Jadi, ngapain saya beli abu yang normal? Jadi, saya belinya 9 urpas. Itu harganya 800 Swiss franc per tahun. Itu hanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi, hari Sabtu dan Minggu dan hari-hari libur, kalian bisa menggunakan sepuasnya. Jadi, cuma dari hari Senin sampai hari Jumat, abu ini hanya bisa digunakan setelah jam 9. Jadi, jam 9 lebih 1 menit, kamu bisa mempergunakan. Nah, itu sebesar 800 dibagi 12, yaitu 66 Swiss franc. Nah, kemudian pengeluaran yang mungkin yang terakhir adalah makanan ataupun minuman. Saya selalu mengisikan pendapatan saya itu setiap bulan. Ini obligator 500 Swiss franc. Buat saya pribadi, dan 500 Swiss franc buat partner saya. Jadi, di dalam rumah ini ada 1000 Swiss franc. Jadi, buat saya di sini adalah 500. Jadi, 500 Swiss franc mungkin buat orang lain nggak cukup, tapi buat saya itu benar-benar berlebihan. Kenapa? Karena saya mempunyai prinsip ataupun kita tidak mau ataupun tidak begitu banyak makan daging. Kita mempunyai komitmen setiap, kalau bisa, 3 kali dalam sebulan kita makan daging. Kalau bisa. Tapi, sudah lama kita bisa ya melakukan hal itu karena memang ada beberapa reason ataupun alasan kenapa kita berusaha untuk mengurangi makan daging, tapi memperbanyak makan buah ataupun sayur-sayuran dari Swiss lokal. Nah, jadi itu pengeluaran untuk makan. Jadi, saya ulangi pengeluaran untuk rumah sebesar 500 Swiss franc. Kemudian ada asuransi sebesar 278 Swiss franc. Kemudian direktus wheeler sebesar 1.706. Kemudian ada mobile, itu 60,40. Kemudian ada transport, 66 Swiss franc per bulannya. Karena saya pakai abu yang per tahun jadi dibagi 12. Ya, makan. Nah, jadi dari poin dari rumah, asuransi, diriti swile, kemudian ada HP, transportasi, dan makan, Kalau di total semua adalah 1.973 Swiss franc. Kalau dikalikan 14.000 rupiah sesuai dengan kurs, mungkin hari ini 14.000, sebesar 27.600.000 sekian. Atau kalau dibulatkan menjadi 28 juta. Nah, itulah living cost atau pengeluaran tetap saya setiap bulan yang saya keluarkan hampir setiap bulan. Nah, jadi kalau saya berpenghasilan misalnya 4.500 sampai 5.000, karena saya ada video juga ya. Jadi, kalian bisa mengetahui berapa saya dapat penghasilan. Jadi, ada di video ini. Jadi, saya bisa banyak sekali menabung. Dengan tabungan ini, saya bisa membantu diri sendiri untuk berlibur. Kemudian membantu keluarga yang ada di Indonesia. Ataupun orang-orang yang memang harus dibantu. Jadi, dalam konten ini, pintar-pintarlah kalian mengelola pendapatan atau keuangan. Meskipun kalian masih single, belum punya anak, ataupun yang lagi berkeluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video saya.